walaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah seorang istri membuka wajahnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya apakah termasuk dayus tergantung kalau misalkan suaminya membiarkan dayus, karena dayus itu adalah kepala rumah tangga suami yang membiarkan kemaksiatan yang ada pada keluarganya yang dilakukan istrinya, dia diam seakan-akan rido, tidak ada pengingkaran sama sekali membiarkan istrinya jalan dengan laki-laki lain membiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki lain, membiarkan istrinya misalkan melakukan kemaksiatan dia diam saja itu namanya suami yang dayus tapi kalau suaminya sudah mengingatkan berupaya semaksimal mungkin mengarahkan agar tidak melakukan, ternyata dia nekat maka tidak lagi suami itu berdosa karena sudah menegakkan hujah dan istri yang seperti ini sangat tidak bagus dan bukan istri yang solehah tapi istri yang nakal sukanya keluar-keluar sendiri sukanya dan justru malah menampakkan wajahnya kepada laki-laki lain, bukan mahramnya berduaan dengan laki-laki lain dan itu istri yang tipe yang jelek seperti itu barakallahu fikum allahul musta'an tapi justru istri yang bagus istri yang bisa dikatakan wanita solehah sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita solehah namanya itu seorang istri yang benar-benar bisa menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada, dia di rumah melayani sebagai ibu rumah tangga tidak keluyuran barakallahu fikum tidak mata keranjang atau yang semisalnya yang laki-laki pun juga sama itu nanti insya Allah keluarga akan terwujudkan keluarga yang sakinah wawaddah warahmah tapi kalau istrinya nah barakallahu fikum suka buka aurat pergi pun berhias berdandan pakai wangi-wangian atau yang semisalnya maka itu bukan tipe wanita yang solehah padahal Rasulullah mengatakan dunia mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah barakallahu fikum seperti itu oleh karena itu anak nasihatkan kepada segenap akhwat dan juga ikhwah agar menasihati istri-istrinya jangan dibiarkan akhwat ahl sunnah keluar keluyuran di luar rumah menggunakan pakaian-pakaian yang warna-warni upayakan mencari pakaian yang warnanya gelap hitam pekat coklat tua, biru tua warna-warni itu identiknya masih perempuan itu belum ikhlas di dalam berhijab karena masih ada niatan untuk berhias ngapain milih warna-warni kalau seandainya dia ikhlas di dalam berhijab keluar rumah pun pakaiannya bukan pakaian yang warna-warni pakaian yang ada coraknya pakaian yang ada hiasannya itu hindari semuanya itu seringnya yang memakai ada orang hisbiun al-bidak wa dalal Allahul musta'an jangan sampai cuman berandalkan yang penting kan pakai cadar yang penting pakai cadar bukan itu yang penting yang penting bagaimana caranya menjauhkan diri dari fitnah semuanya bercadar pakaiannya-pakaian yang warnanya gelap karena biasanya kalau akhwat pakaiannya warnanya gelap itu identiknya lelaki gak tertarik tapi coba kalau akhwat dia bercadar dia pakaiannya warna-warni coba pakaiannya warna merah muda hijau muda pasti lelaki-lelaki akan tertarik melihat warnanya tadi berarti menunjukkan bahwasannya masih mengundang fitnah oleh karena itu kami nasihatkan akhwat atau yang semisalnya banat atau yang semisalnya agar senantiasa na'am barakalafi'ikm ikhwah tersebut mendidik kepada anaknya atau istrinya agar menggunakan pakaian-pakaian yang warna gelap ketika di luar rumah warakalafi'ikm hitam pekat biru tua coklat tua ada pun warna-warni sangat tidak diperkenankan ada pun warnanya yang menarik ada corak-coraknya gambar bunga-bunga yang semisalnya tidak diperkenankan itu semuanya ngundang fitnah dan masih ada unsur ketidakikhlasan si wanita tersebut akhwat tersebut menggunakan hijab karena kalau dia ikhlas keluar itu bukan untuk berhias keluar itu dalam rangka tujuannya berpakaian syari'i agar tidak timbul fitnah tapi kalau dia masih milih pakaian yang ada modifnya ada gambar bunga-bunganya ada warna-warni itu berarti niatnya sudah tidak benar karena dia inginnya masih berhias nah siapa yang mau melihat dia inginnya ngapain pakaian pakaian yang warna-warni pakaian yang masih ada gambar-gambarnya pakaian-pakaian yang masih ada corak-coraknya walaupun bercadar tapi itu kan tujuannya sudah lain dia karena ingin berhias tadi itu nah Allah jadi ahsannya pakaian yang gelap polos longgar, luas, lebar tidak mengundang fitnah itu yang paling bagus karena orang yang paling bagus adalah orang yang menjauhkan diri dari fitnah bukan menjurumuskan diri dalam fitnah sebagaimana serda Rasulullah s.a.w inna sra'id dalam menjunibal fitan sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan diri dari fitnah bukan menjurumuskan diri dalam fitnah jadi ingat sekali lagi kita semuanya kalau punya anak perempuan atau ikhwah semuanya ketika punya istri jangan biarkan menggunakan pakaian-pakaian cadar atau yang warna-warni ketika di luar rumah fitnah Allah pilihkan untuk mereka pakaian yang hitam polos coklat polos biru polos yang warnanya warna identiknya warna gelap agar tidak mengundang fitnah nah insya Allah dengan perbuatan tersebut akan terdorong untuk melakukannya itu ikhlas karena Allah tapi kalau dia masih pengennya keluar rumah menggunakan pakaian yang warna-warni itu anayakin dia masih ada terpetik di benaknya untuk berhias nah biar dilihat di penampilannya gaul gak ada akhwat gaul itu gak ada ahlus sunnah gaul itu gak ada salafi gaul itu gak ada gaul-gaul itu orang-orang awam aja gaul-gaul Allah musta'an oleh karena itu hati-hati warakalallahu fikum jangan kita ngikutin pergembangan zaman dengan hawa nafsu tapi ikutilah dengan dalil nah karena sudah kami jelaskan tadi identiknya pakaian yang warna-warni itu masih menarik perhatian ikhwah tujuannya ikhwah gak ingin melihat akhwat tersebut tapi karena akhwat itu sendiri yang justru mengundang dalam artian mengundang perhatian dengan warna-warni tadi itu khawatir kalau seandainya akhwat tersebut malah dapat dosa oleh karena itu pakailah pakaian warna warna gelap warna yang long warna yang tidak menarik perhatian nah hitam tua coklat tua biru tua tanpa modif-modifan tanpa ada hias-hiasan insya Allah itu lebih selamat nah kembali kepada zamannya para sahabat para salafiyat zaman dahulu bagaimana gak ada modif-modifan gak ada itu yang modif-modifan ada gambar ini gambar bunga itu baru-baru belakangan ini saja nah Sheikh Muhammad mengatakan sangat tidak layak walaupun kami gak bisa melarang tapi itu gak layak gak pantas kembalinya kepada pakaian yang terdahulu yang justru pakaian yang syarii yang tidak mengundang fitnah atau yang semisalnya mungkin ini yang bisa saya sampaikan semoga bisa dipahami dan mengerti hindari na'am warakalafikum fitnah jauhi yang namanya perkara-perkara maksiat na'am dan jaga baik-baik istri kita dan anak perempuan kita warakalafikum wala'alam selamat